Berawal dari pertengkaran mulut soal batas halaman rumah, seorang nenek di Jember Rabu Siang diamankan polisi karena nekat menganiaya tetangganya dengan sabit. Selain memukul beberapa bagian anggota tubuh korban dengan gagang sabit, satu kali sabetan senjata tajam itu juga mengenai dahi korban sehingga mengalami luka. Unit Reserse Kriminal Polsek Jenggawa Jember Rabu Siang mendatangi TKP penganiayaan di Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawa Jember. Polisi memintai keterangan jumlah saksi yang mengetahui saat Arsati, nenek berusia 57 tahun, menganiaya Isyudi, pria berusia 40 tahun, yang tak lain adalah tetangga depan rumahnya. Tindak penganiayaan berawal dari pertengkaran mulut antara korban dan pelaku yang berselisih paham soal batas halaman depan rumah. Namun adu mulut itu kemudian berujung tindak penganiayaan yang dilakukan oleh nenek Arsati terhadap korban. Kepala mengembal ke saya, ianya betul, patas saya betul. Itu dulu sudah lama, ya ada anaknya, ada suaminya yang saya bilang. Enggak, saya enggak, benguk-benguk gimana, ya enggak. Cuma secara bagus. Buk, sini, gitu. Jika tembok, melolor, ya. Itu saya cuma. Cuma sana itu ngomongin ini, betul, nggak ngerti, wes. Saya enggak melayani, patas gitu sih ya. Bawa sabit, no? Iya, yang tadi. Yang tadi itu dari Tegal mungkin. Ngomel-ngomel, ya keluar. Yang mempasarakan masyarakatnya itu dipindah sama saya. Ngomong-ngomongin ini kok korong-korong ngantam, ya. Berapa kali, Pak, itu, Pak? Ya, saya enggak, saya itu tiga kali yang di luar, ya, itu. Yang ke dalam. Ya, istilahnya saya menghindar lari. Dua kali yang di punggung. Terus anak saya itu yang bela. Enggak sempat luka tapi yang belakang, Pak, ya? Enggak, cuma memarkayaknya. Apa, begak itu. Pelaku beberapa kali memungkul korban dengan gagang sabit, sehingga korban mengalami luka lebam di bagian punggung dan usuknya. Tak hanya itu, pelaku juga sempat menyabetkan sabitnya ke dahi korban, hingga korban terluka. Beruntung luka tersebut tidak terlalu parah, dan korban langsung dipulangkan setelah mendapatkan perawatan medis di puskesmas. Korban ini membersihkan halamannya yang menurut pengakuan dari korban bahwa batas halaman tersebut adalah miliknya si korban. Artinya terjadilah kesalahpahaman di situ. Awalnya pertengaran mulut, kemudian tersangka si ibu ini, yang kebetulan waktu itu sedang membawa sabit pulang dari Tegal, artinya memukulkan sabitnya ke arah kepala korban. Selain itu, selain di kepala bagian depan, kemudian di punggung dan rusuk sebelah kanan. Sehingga korban waktu itu langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Kepada penyidik, pelaku mengaku nekat, menyerang korban secara membabi buta karena membela diri, sebab korban sebelumnya sempat menyakit leher pelaku saat adung mulut berlangsung. Kasus pengendiaian ini kini masih ditangani aparat kepolisan sektor Jenggawa Jember. Dari Jenggawa, Baronil Syafi mengabarkan untuk KCTV.